Terdapat dua pemahaman guru tentang The King dalam pembelajaran, ada sisi yang mengatakan konten pembelajaran is The King, ada juga yang mengatakan aktivitas pembelajaran is The King. Pada video ini, Anda akan mengerti apa ini maksud King dalam pembelajaran. Pembelajaran dan Bobot Materi Sebagai pendamping, King dan Queen hadir agar bisa menghasilkan proses pembelajaran yang utuh dan berkesinambungan. Anda pasti sudah mengetahui bahwa proses pembelajaran menggunakan Flip Classroom akan membalik proses belajar di dalamnya. Hal ini bisa terjadi karena apa yang biasa siswa lakukan di kelas akan dilakukan di luar kelas, dan apa yang biasa siswa lakukan di luar kelas akan dilakukan di kelas. Proses ini akan terbagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama, siswa akan diberikan materi berupa konten untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian, siswa yang sudah mempelajari konten akan masuk ke kelas sesuai jadwalnya untuk melakukan pendalaman di dalam kelas dengan berbagai aktivitas belajar yang mengharuskan siswa menjadi aktif. Dan tahapan ketiga adalah tahapan setelah kelas, di mana guru akan memberikan siswa tugas untuk memastikan penyerapan pemahaman kepada siswa, serta memberikan lembar refleksi diri yang akan diisi siswa mengenai proses pembelajaran Flip yang dirinya rasakan. Mari bahas tahapan tersebut lebih mendalam. Pertama adalah tahapan sebelum kelas. Pada tahapan ini, guru diharuskan untuk menyediakan berbagai konten, yang kemudian diberikan kepada siswa untuk dipelajari. Konten materi ini biasanya disebut sebagai Queen, yang akan menjadi pendamping King. Materi berupa konten bisa guru siapkan, baik itu memanfaatkan dari berbagai sumber belajar yang ada di internet, ataupun membuat konten secara mandiri. Pada tahapan ini, guru juga dapat mengatur cara belajar siswa, baik itu belajar individu, atau belajar kolaboratif dengan teman sebaya. Bila proses belajar individu, maka materi berupa konten akan diberikan kepada masing-masing siswa untuk dipelajari secara mandiri. Untuk proses belajar kolaboratif, guru bisa menggunakan polling online atau papan diskusi untuk dapat membuat siswa melihat materi berupa konten yang diberikan dan secara kolaboratif mengomentari materi yang telah dipelajari dan akan dibahas di kelas. Transfer pengetahuan yang siswa dapat dari konten dapat dilakukan dengan meminta siswa menonton video, membaca buku teks, melihat PowerPoint, audio, atau berbagai bentuk media lainnya. Kombinasi jenis media yang dibagikan kepada siswa akan membantu siswa bisa lebih menyerap isi materi sesuai gaya belajarnya. Selain materi berupa konten, guru juga harus memberikan pertanyaan spesifik yang memancing siswa untuk bertanya saat masuk ke kelas. Kedua adalah tahapan di dalam kelas. Kelas tatap muka berisi serangkaian aktivitas yang mendukung keterlibatan tinggi dari siswa. Aktivitas belajar ini disebut King sebagai lanjutan dari Queen di tahap sebelumnya. Queen berupa konten belajar yang berkualitas, sementara itu King berupa aktivitas belajar yang menarik. Kombinasi King dan Queen akan menghasilkan proses belajar yang utuh dan berkesinambungan. Biasanya, kelas akan dimulai dengan paparan singkat dari guru yang berisi penjelasan tujuan diberikannya materi kepada siswa sebelumnya untuk dipelajari, dan juga menerangkan aktivitas belajar apa yang akan dilakukan siswa pada kelas tersebut. Di akhir paparan, guru akan memberikan masalah konseptual sederhana, di mana masalah tersebut yang akan menjadi dasar untuk dikembangkan dan dicari solusinya oleh siswa. Guru akan mendampingi siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selama aktivitas pemecahan masalah dilakukan oleh siswa, tidak serta-merta guru hanya diam di mejanya dan membiarkan siswa sampai sudah selesai waktu pemecahan masalahnya. Guru juga harus bisa melihat interaksi yang terjadi antara siswa saat aktivitas pemecahan masalah tersebut. Itulah alasan kenapa Flip Classroom termasuk ke dalam pembelajaran aktif, karena siswa diwajibkan aktif berinteraksi dalam pemecahan masalah di kelompok diskusinya. Guru harus sadar bahwa setiap siswa memiliki keterbatasannya sendiri. Guru harus berkeliling kelas untuk menjawab semua pertanyaan siswa satu persatu tentang kesulitan yang dialami siswa pada saat memecahkan masalah. Di akhir kelas, guru akan memberikan paparan penutup dan memberi tahu siswa maksud dari aktivitas belajar yang baru saja diselesaikan. Dan guru juga tidak lupa untuk memberi apresiasi kepada siswa karena sudah berusaha memecahkan masalah dan mendorok siswa untuk bisa percaya diri walaupun memiliki kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut. Ketiga adalah tahapan setelah kelas. Ini adalah waktu untuk merayakan pengetahuan atau wawasan yang baru ditemukan oleh siswa. Siswa akan diberikan penugasan untuk diselesaikan guna melihat hasil penyerapan pengetahuan dari siswa atas dua tahapan sebelumnya, yaitu belajar mandiri dengan Queen dan mengalami aktivitas belajar di kelas dengan King. Tugas akan berisikan pertanyaan terbuka dan dapat merangsang siswa menyampaikan murni dari pemahaman yang diserap. Tidak lupa juga, guru akan memberikan lembar refleksi diri untuk siswa mengenai pembelajaran flip yang mereka rasakan. Dan begitulah penjelasan struktur dari flip classroom. Tentunya mudah bila hanya mendengarkan penjelasan mengenai tahapan flip classroom. Anda harus benar-benar menerapkan tahapan ini untuk bisa merasakan bagaimana mengelola flip classroom sepenuhnya. Pada video berikutnya, Anda akan belajar bagaimana cara merancang flip classroom lewat template lesson plan flip classroom.